Ada beberapa hal kesalahpahaman ya tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini dan kritiknya kan waktu itu kencang banget ya Mas Arief ya Kalau melihat itu Mas Arief bisa menjelaskan kesalahpahaman orang tentang Cipta Kerja itu apa yang perlu disampaikan ya? Yang pertama tentu bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini ditujukan ya untuk memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Wah tiga kata, powerful hal ini Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Nah kalau kita bicara golongan usaha tentu golongan usaha yang kecil, mikro, dan menengah serta kooperasi Kenapa? Karena memang 99% aktivitas usaha itu digerakkan oleh tipe-tipe golongan usaha ini Aktivitas ekonomi kita Mikro, kecil, dan menengah Dan secara khusus mikro lagi Itu 97%-nya mikro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!